Intro Menetapkan Saudara FS sebagai tersangka Dan terus mencintai suami saya Dari apa yang telah dilakukan Saudara Joshua Kepada istri Intro Penembakan terhadap Brigadir Joshua terjadi Masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo Ya seperti yang Anda saksikan Barada E menodong mengarahkan senjata atau pistol Ke arah Brigadir J yang posisinya lebih di bawah Merendah, memohon untuk tidak ditembak Ataupun menghindari, menghindar dari tembakan Yang akan diarahkan kepada dirinya Ya terlihat juga Masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo Tersangka lain Terlihat bersama-sama Ada Barada E dan juga korban Yaitu Brigadir Joshua Tersangka lain juga berada Ya terlihat ada tersangka lain Yaitu Kuat Ma'ruf dan Bribka RR Ada bersama Dan saat ini yang Anda saksikan adalah Kondisi dari Brigadir Joshua Sudah terbaring di lantai dengan posisi tertelungkup Posisinya berada di dekat tangga Menuju lantai kedua Rumah dinas Verdi Sambo Jadi bisa dilihat dalam kondisi ini Di saat korban yaitu Brigadir Joshua Sudah terbaring di lantai Tersangka lainnya masih berada Di tempat yang sama Yaitu di ruang tengah Lantai satu rumah dinas Verdi Sambo Terlihat selain tersangka Barada E Ada juga tersangka lainnya Seperti yang Anda lihat Menggunakan pakaian atau baju tahanan Yaitu Bribka Riki Kuat Ma'ruf Dan Ya dan adegan yang Saat ini adalah Tersangka Verdi Sambo yang diperankan oleh pemeran pengganti Mengarahkan pistolnya Dan Menembakkan peluru ke arah dinding Yang akan mengarah ke lantai dua Untuk menciptakan Kondisi seolah-olah Ada terjadi baku tembak Antara Brigadir J dan juga Barada E Inilah Kejadian yang menurut Verdi Sambo Yang dilaporkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan Dan itu Terlihat seperti Bekas Tembakan Yang berada di atas Lemari di lantai satu rumah dinas Verdi Sambo Proses reka adegan atau reka ulang Dari rentetan Peristiwa Pembunuhan terhadap Brigadir J ini Masih terjadi di lantai satu Tepatnya di ruang tengah Rumah dinas Verdi Sambo Dan saat ini Terlihat Korban Yaitu Brigadir J Masih Berada Posisinya Tubuhnya masih berada di Tertelungkup Di lantai Dekat Anak tangga Menuju lantai dua Ya Reka adegan yang dipandu Oleh anggota kepolisian Termasuk tim Inavis ini Juga dipantau langsung Oleh pihak eksternal Yang juga masuk dalam Tim khusus Yaitu Komisioner Komnas HAM LPSK Penyidik Dan Kompolnas Sesuai dengan instruksi Kapolri General Polisi LIS Yosikin Prabowo Bahwa Untuk menuntaskan kasus ini Kapolri meminta Jejarannya Untuk Membuka Setransparan mungkin Secara terang Benderang Untuk Melihat Atau Melihat hasil Dari Penyelidikan Dan juga penyidikan Terkait Kasus pembunuhan Berencana Terhadap Brigadir Joshua Ya Ada Tiga TKP Maksud kami Ada Tiga Rekaadegan Yang dilakukan Di Tiga TKP Dua TKP Merupakan Dua TKP Asli Sementara Satu TKP Merupakan TKP pengganti Yaitu Untuk Menggantikan Posisi Atau Kondisi Yang terjadi Di Rumah Di Magelang Ya Untuk Di TKP Rumah Di Jalan Saguling Yang merupakan Rumah Pribadi Dari Verdi Sambo Terdapat 36 Adegan Yang diperankan Oleh Tersangka Termasuk Para Saksi Kemudian Di TKP Duren Tiga Ada 27 Adegan Dan juga Ada Disertai Dengan Keterangan Saksi Setidaknya Menurut KD Fumas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo Seperti Yang Dia Terangkan Dalam Keterangan Pers Sore Tadi Setelah Usai Proses Rekonstruksi Total Ada 7 Setengah Jam Proses Rekonstruksi Yang Menuntaskan 78 Adegan Yang Menggambarkan Kejadian Di Tiga TKP Yaitu Di rumah Dinas Rumah Pribadi Dan Juga Di Rumah Verdi Sambo Di Magelang Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Tidak Ditainya Terima kasih.